Tentu saja. Feng Wuchen menganggup dan berkata, saya sudah menduga bahwa kekuatan Dewa Guru Agung dapat melampaui puncak alam Dewa Guru Agung bintang 9. Jika tidak, dia pasti sudah lama naik ke dunia suci. Santong menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak mudah untuk naik ke dunia suci. Saat itu, semakin kuat dunia, semakin menakutkan kesengsaraan surgawi. Dengan kekuatan Dewa Guru Agung, dia pasti akan mati jika dia naik ke dunia suci. Bahkan tiga ahli yang lebih kuat darinya tidak akan mendapat peluang. Oh, mereka bertiga tidak akan punya peluang. Feng Wuchen memandang Santong dengan kaget. Santong menganggup dan berkata dengan serius, meskipun saya belum pernah ke dunia suci, saya tahu kekuatan kesengsaraan surgawi di setiap dunia. Kekuatan kesengsaraan surgawi di dunia suci hanya sedikit lebih lemah dari milik saya. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berkata, kesengsaraan surgawi di dunia suci lebih menakutkan dari yang saya bayangkan. Tampaknya naik ke dunia suci adalah hal yang sangat sulit. Jika itu saudara Feng, maka tidak ada masalah. Saya percaya pada kekuatan saudara Feng. Kesengsaraan surgawi di dunia suci tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Anda. Santong melanjutkan sambil tersenyum. Saya harap begitu. Feng Wuchen mengangkat bahu. Saudara Feng, jika kamu mempunyai pertanyaan lain, tanyakan saja. Aku pasti akan memberitahumu. Santong tersenyum. Itu saja, kata Feng Wuchen. Apa, itu saja. Apakah kamu tidak penasaran dengan kekuatan kunoku? Apakah kamu tidak penasaran dengan teknik sein dan skill gerakanku? Santong awalnya tertegun, lalu dia segera bertanya. Tidak tertarik. Feng Wuchen mengangkat bahu. Saat dia mendengar itu, Santong membeku di tempat seolah dia tersambar petir. Tidak tertarik. Mulut Santong bergerak-gerak kaku dan dia berkata dengan linglung, kekuatan kunoku begitu kuat, tapi tidak menggoda sama sekali. Teknik sein dan skill gerakanku sangat kuat, tapi tidak menggoda sama sekali. Saudara Feng, apakah kamu tidak penasaran kalau skill gerakanku sangat mirip dengan teleportasi Dewa Naga? Saudara Feng, Saudara Feng, tanyakan cepat, Anda pasti tertarik. Santong segera mengejarnya dan berteriak dengan cemas seolah dia harus memberitahu orang lain. Feng Wuchen melambaikan tangannya, menutup matanya dan berkata, tidak tertarik. Saudara Feng, silakan bertanya. Saya sudah lama menahan diri. Santong tersenyum pahit. Jika kamu memohon padaku, aku akan memintanya. Jika tidak, kamu akan mati lemas. Feng Wuchen menyeringai. Tidak, saya lebih baik mati karena mati lemas. Santong segera memalingkan wajahnya. Oh, benar. Santong, bantu aku mengawasi Overgot Agung. Lihat bagaimana dia berencana menghadapiku. Selain itu, aku khawatir orang-orang dari dunia suci akan datang setelah pertarunganmu dengan Overgot Agung. Hati-hati, saya akan kembali berkultivasi, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Saya tidak peduli dengan tiga hal lama itu. Jika dia berani menyentuh saudara Feng, saya akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Santong buru-buru menepuk dadanya saat dia berbicara, sama sekali mengabaikan Dewa Agung dan tiga ahli lainnya yang bahkan lebih menakutkan dari tujuh alam dewa. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Pantau saja. Pertunjukannya baru saja dimulai dan tidak akan berakhir begitu cepat. Baiklah, aku akan kembali dulu. Feng Wuchen tersenyum tipis lalu terbang menjauh. Menara Ilahi Alkemis Pemusnahan Kaisar Pemusnahan Kaisar Pemusnahan Kaisar Pemusnahan Kaisar Pemusnahan Kaisar Pemusnahan Kaisar Menzentian Gumoyun Huang Yun Dan yang lainnya Serta klan monyet ilahi Semuanya berkumpul di Aula Utama Menara Ilahi Gu Tianyang Huang Fu Yan Dan yang lainnya memasuki Aula Utama Suasana di Aula Utama terasa berat Pemusnahan Kaisar dan yang lainnya juga terlihat sangat serius Salam Master Menara Gu Tianyang dan yang lainnya membungku hormat Kaisar Pemusnahan perlahan bangkit dan berkata dengan sungguh-sungguh Saya yakin Anda semua sudah menebak bahwa saya meminta Anda untuk datang ke sini Ini adalah masalah yang sangat penting yang menyangkut kelangsungan hidup kita Mi Yuan melanjutkan Masalah ini telah membuat Dewa Tuan Agung waspada Terlebih lagi, tetua tamu telah mengungkapkan identitasnya Dewa Tuan Agung penuh dengan kebencian terhadap para penggarap tanah terlupakan Tepatnya, itu adalah Dewa Naga Setelah jeda, Mi Yuan melanjutkan Meskipun saya tidak tahu dendam apa yang ada antara Dewa Guru Agung dan Dewa Naga Dalam pertempuran hari ini, tetua tamu telah melepaskan semua kepura-pura ramah dengan Dewa Guru Agung Di dengan kata lain, jika kita berdiri di sisi tetua tamu Itu setara dengan menjadi musuh Dewa Agung dan tujuh alam dewa Ini bukan masalah kecil dan bukan permainan anak-anak Saya harap Anda mempertimbangkannya dengan hati-hati sebelum mengambil tindakan Aku tidak perlu mempertimbangkannya Klan Monyet Ilahi dan Dewa Naga sama-sama merupakan klan binatang buas Aku akan berdiri di sisi Chen, kata Lei Tianyang tanpa ragu-ragu Lei Tianli menganggup dan setuju Saya setuju dengan pendapat pemimpin klan Chen telah membantu klan Monyet Ilahi dan bahkan membantu saya menerobos kultivasi saya Kita tidak boleh bersyukur Jika kita tidak bersyukur karena takut menjadi bermusuhan dengan Dewa Agung Aku lebih baik mati daripada hidup di dunia ini Chen adalah tamu VIP markas besar kami Manfaat triple spesering sangat besar Saya tidak ingin kehilangan tamu ini Dewa Agung tidak memberikan manfaat apapun kepada markas besar Kata Menzentian sambil tersenyum tipis Dia sudah memutuskan untuk berdiri di sisi Feng Wu Chen Kekuatan senior Santong sangat menakutkan Jadi bagaimana jika Anda bermusuhan dengan Dewa Guru Agung? Terlebih lagi, Chen sangat baik padaku Saya tidak bisa memikirkan alasan apapun untuk bermusuhan dengan Chen Huang Yun mengangkat bahu dan tidak peduli sama sekali Tetua tamu adalah kepala instruktur Istana Ilahi Dia adalah alkemis tingkat 4 Wilayah kekuasaannya sangat tinggi Patua tidak pernah berpikir untuk bermusuhan dengan tetua tamu Gu Tianyang menggelengkan kepalanya Mendengar ini, Kaisar Pemusnahan berkata dengan sungguh-sungguh Semuanya, kalian harus berpikir dengan hati-hati Setelah kalian membuat keputusan, tidak ada jalan untuk mundur Berdiri di sisi tetua tamu akan menempatkan kalian semua dalam bahaya Kalian bahkan mungkin akan hancur Di sisi manakah master menara berada? Lei Tianyang bertanya Senyuman dingin muncul di wajah lama Kaisar Pemusnahan Penatua tamu berulang kali diundang oleh Dewa Tuan Agung Dia juga memiliki keterampilan alkimia yang melampaui kemampuan Dewa Tuan Agung Semua orang di Menara Ilahi berada di pihak penatua tamu Karena semua orang telah memutuskan untuk berdiri di pihak tetua tamu Apalagi yang perlu dikatakan Setiap orang akan maju atau mundur bersama Lei Tianyang tersenyum bahagia Hari ini, ketujuh overgot semuanya dikejutkan oleh kekuatan senior santong Mereka tidak akan berani bertindak gegabuh kecuali mereka tidak ingin hidup Berdiri di sisi tetua tamu belum tentu berbahaya Kecuali jika Dewa Guru Agung diam-diam mengirim seseorang untuk diserang Namun, kita hanya perlu waspada terhadap hal itu Men Zen Tian tersenyum tipis Presiden Men Benar Terlebih lagi, ini adalah dunia Dewa Utama Selain Istana Dewa Utama, kekuatan kita adalah yang terkuat Kekuatan besar lainnya di dunia mungkin tidak semuanya berpihak pada mereka Kata Gu Tianyang sambil senyum Lei Tianyang tersenyum Menara Ilahi terkenal di tujuh alam Dewa Kami memiliki sekutu di setiap alam Karena Suan King Yu, klan Monyet Ilahi telah berteman dengan banyak kekuatan Pihak kami juga tidak lemah Pemusnahan Kaisar menganggup dengan gembira Dia tersenyum dan berkata Saya sangat senang dengan keputusan Anda Saya yakin tetua tamu juga sangat senang dengan keputusan kita hari ini Tentu saja, terus terang saja Jika Santong tidak muncul Mungkin akan ada orang yang berdiri di sisi Dewa Guru Agung Kekuatan Santong terlalu menakutkan Dia telah melukai Dewa Agung dengan satu pukulan Ini cukup bagi mereka untuk berdiri di sisi Feng Wuchen tanpa ragu-ragu 2012 Tujuh penguasa berkumpul, tampak sangat hormat Kaisar Jiwa Surgawi telah menjelaskan semuanya secara detail Dan penguasa Agung serta yang lainnya akhirnya mengerti Kaisar Jiwa Surgawi berlutut dan berkata dengan hormat Penguasa Agung, cucuku telah dipermalukan Dan aku tidak tahan lagi Aku hanya ingin membalaskan dendam cucuku Tapi aku tidak menyangka keadaan akan menjadi tidak terkendali Itu semua karena aku Tolong hukum aku, penguasa Agung Penguasa Agung berkata dengan tenang Bangun Kaisar Jiwa Surgawi tertegun Lalu buru-buru bangkit Penguasa Agung melanjutkan Tanpa kejadian hari ini Aku tidak akan tahu bahwa ada elit kuno yang begitu kuat di tujuh alam dewa Aku juga tidak akan tahu bahwa keturunan dewa naga telah memasuki tujuh alam dewa Alam Kaisar Jiwa Surgawi berkata dengan hormat Penguasa Agung, ketika kita melawannya Kaisar Pertempuran tidak pernah bergerak Dia sangat waspada terhadap orang ini Kaisar Pertempuran tahu lebih banyak tentang elit kuno itu Jika aku tidak salah, maka pertempuran itu Kaisar telah mengkhianatimu Penguasa Agung Setelah mengatakan itu, Kaisar Jiwa Surgawi menatap perang tanpa akhir dengan sombong Seolah menunggu untuk melihat bagaimana dia akan menjelaskannya Penguasa Agung memandang Kaisar Pertempuran dan berkata Kaisar Pertempuran, beritahu aku Perang tanpa akhir buru-buru berkata dengan hormat Penguasa Agung, sejujurnya, saya tidak tahu banyak tentang mereka Saat itu, ketika Feng Wuchen dan elit kuno itu datang ke istana dewa utama Mereka melepaskan aura yang sangat menakutkan Saya bisa, aku tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya hal itu Tapi ada satu hal yang aku yakini Mereka lebih kuat darimu, penguasa Agung Oleh karena itu, aku sama sekali tidak berani menyinggung mereka Aku tahu aku pasti akan kalah jika melawan mereka Jika aku terlalu menyinggung mereka Itu akan mendatangkan bencana yang tak terukur Aku tidak ada niat untuk berhianat kamu Penguasa Agung, lanjut perang tanpa akhir Ekspresinya dipenuhi rasa takut dan panik Penguasa Agung sedikit mengernyit dan berkata Karena kamu sudah mengetahuinya Mengapa kamu tidak melaporkannya kepadaku lebih awal Endless War berkata Karena di belakang Feng Wuchen Ada seorang alkemis tingkat raja yang sangat menakutkan Dia bahkan mengatakan bahwa alkemis tingkat raja Pernah meminta pil kepada tuannya Saya pikir alkemis tingkat raja mengenalnya Jadi saya tidak tahu Jangan laporkan Menguasai Penguasa Agung berkata dengan suara rendah Huff Itu tidak masuk akal Saya hanya meminta pil dari Anihilator Sol Dan saya tidak pernah meminta pil dari alkemis lain Di seluruh tujuh alam dewa Jiwa Anihilator adalah satu-satunya alkemis tingkat dewa Guru Agung Kaisar Jiwa Bayangan berkata dengan suara rendah Kaisar Pertempuran Kamu telah ditipu Perang Abadi tidak bisa berkata-kata Dia sudah tahu bahwa dia telah ditipu oleh Feng Wuchen Tetapi dia tidak berani mengatakan apapun Bahkan Raja Yang Agung pun tidak dapat mengalahkan si Mata Tunggal Sekalipun Perang Abadi tidak menyenangkan Tidak ada yang bisa dia lakukan Tuan-tuan besar dewa Apa latar belakang para dewa naga ini? Kaisar Pembunuh Dewa bertanya dengan hormat Jika keturunan Dewa Naga tidak muncul Aku tidak ingin memberitahumu Tapi karena mereka sudah muncul Aku akan memberitahumu Kata Dewa Guru Agung dengan tenang Dewa Guru Agung berkata dengan sungguh-sungguh Di zaman kuno Dewa Naga dan Ras Iblis Surgawi adalah dua ras terkuat Tetapi di saat yang sama Mereka juga musuh Kedua ras memiliki kekuatan yang sama Dan mereka bertarung terus-menerus Mengakibatkan korban yang tak terhitung jumlahnya Dalam pertempuran terakhir Kedua ras sangat lemah Dan Ras Iblis Surgawi menang Di zaman kuno Dewa Naga pindah ke tanah terlupakan Sedangkan Ras Iblis Surgawi pindah ke alam dewa dan alam suci Baru pada saat itulah perang besar berakhir Namun kebencian antara kedua ras masih ada Untuk mencegah kebangkitan Dewa Naga Aku menyegel gerbang alam dewa Melarang para penggarap tanah terlupakan naik ke alam dewa Tuan Dewa Agung Ras macam apa Ras Iblis Surgawi itu? Kaisar Dewa Nraka bertanya dengan rasa ingin tahu Melihat ke tujuh Guru Agung Dewa Guru Agung berkata Kalian semua dan saya adalah keturunan Ras Iblis Surgawi Apa? Kita semua berasal dari Ras Iblis Surgawi? Tujuh Guru Agung melebarkan mata karena terkejut Dewa Agung berkata dengan serius Itu benar Kalian semua berasal dari Ras Iblis Surgawi Dan kalian semua memiliki kekuatan garis keturunan kuno Dari Ras Iblis Surgawi Hanya saja kalian belum membangunkannya Kekuatan garis keturunan kuno Tujuh Guru Besar kembali terkejut Keturunan Dewa Naga telah melangkah ke tujuh alam dewa Kita harus melenyapkan semua Dewa Naga Kata Dewa Agung dengan dingin Dan aura pembunuh yang dingin menyebar Tuan Dewa Agung Feng Wuchen mendapat dukungan dari seorang ahli kuno Bagaimana kita harus menghadapinya? Kaisar Dewa Hantu bertanya Memikirkan Santong Mereka ketakutan Dewa Agung berkata dengan dingin Orang ini bukanlah Dewa Naga Bahkan jika dia lebih kuat dariku Dia bukanlah ancaman bagi Ras Iblis Surgawi Pikirkan semua cara untuk melenyapkan Dewa Naga Aku akan menggunakan kekuatan garis keturunan Dari Ras Iblis Surgawi untuk membangkitkan garis keturunanmu Ya, kami akan mengikuti perintah Tuan Besar Tuhan Tujuh Guru Agung membungkuk hormat Pertempuran Dewa Kirim orang untuk secara diam-diam memantau pagoda Dewa Istana Dewa, Markas Besar, dan Ras Monyet Ilahi Mereka dekat dengan Feng Wuchen Jika mereka berdiri di sisi Feng Wuchen Bunuh mereka tanpa ampun Sang Guru Besar Tuhan memerintahkan dengan dingin Ya, saya akan segera mengirim Su Yuan Untuk memantau mereka secara diam-diam Perang tanpa akhir menerima perintah itu dengan hormat Pada saat yang sama Feng Wuchen telah tiba dengan selamat di Kuil Dewa Naga Di bawah perlindungan penghalang spasial Santong Kuil Dewa Naga tidak dihancurkan oleh energi destruktif Saudara Feng Melihat Feng Wuchen kembali Ling Xiao Xiao adalah orang pertama yang keluar Chen Er Feng Zheng Kiong dan yang lainnya merasa lega sepenuhnya Itu hebat Lama-lama aman Ibu naga tersenyum bahagia dan akhirnya menghela nafas lega Dalam sekejap Semua orang di Kuil Dewa Naga bersorak kegirangan Ketakutan yang mereka miliki karena kekuatan mengerikan telah hilang Aku minta maaf telah membuat kalian semua khawatir Feng Wuchen tersenyum Long Tian Chou bertanya Lama, di mana ahli itu lho? Bagaimana pertempurannya? Ye Jianying dan Xiao Xiao pergi ke Gat Manor Kembalilah dan beritahu kami Kekuatannya terlalu mengerikan Kami tidak berani mendekatinya Kami khawatir terjadi sesuatu Jadi kami kembali dulu Jelas Ling Xiao Xiao Feng Wuchen tersenyum tipis Aku mengalahkan Dewa Agung Dia telah pergi Masalahnya sudah selesai Apa? Mengalahkan Dewa Agung Semua orang di Kuil Dewa Naga berseru kaget Feng Wuchen menganggup dan berkata Ya, meskipun kami menang Hal itu menimbulkan lebih banyak masalah Saya telah melaporkan identitas saya kepada Dewa Guru Agung Alam Dewa penuh dengan kebencian terhadap tanah terlupakan Dan Dewa Guru Agung juga penuh kebencian terhadap Dewa Naga Setelah pertempuran ini Dewa Agung pasti tidak akan membiarkannya pergi Hari-hari mulai sekarang tidak akan damai Setiap orang harus bekerja keras untuk berkultivasi Bukankah Dewa Agung kalah? Dia berani menyerang kita? Liu Qingyang bertanya dengan kaget Feng Zhengkyong berkata dengan sungguh-sungguh Tujuh Alam Dewa dikendalikan oleh Dewa Agung Semua kekuatan utama di Tujuh Alam Dewa adalah rakyatnya Bahkan jika mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap teman Chen Mereka masih dapat menghadapinya Kita, terlebih lagi Teman Chen tidak bisa melindungi kita sepanjang waktu Bukankah itu berarti kita bermusuhan dengan seluruh Tujuh Alam Dewa? Yun Yuzi mengerutkan kening dalam-dalam Semua orang di Kuil Dewa Naga terkejut dan ketakutan Mereka baru saja naik ke Alam Dewa Dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan seluruh Tujuh Alam Dewa 2013 Menjadi musuh seluruh Tujuh Alam Dewa Apakah kamu bercanda? Itu bunuh diri Beidou yang tertegun Dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar Kami baru saja naik ke Alam Dewa Bagaimana kami bisa melawan seluruh Tujuh Alam Dewa Dengan budidaya Alam Dewa kami? Yi Tian Xing menelan ludahnya dengan ngeri Dia tidak berani membayangkan pemandangan mengerikan seperti itu Bahkan jika kita dengan gila-gilaan memakan bola ilahi penentang surga Kita tidak bisa menjadi kuat dalam waktu singkat Bukan Jika kita benar-benar bermusuhan dengan seluruh Tujuh Alam Dewa Kita pasti akan mati Liu Qing yang tercengang Semakin dia memikirkannya Dia menjadi semakin takut Kuil Naga baru saja mulai berkembang Di depan seluruh Tujuh Alam Dewa Mereka seperti semut Chen Er Apakah kamu bercanda? Bagaimana Kuil Naga bisa bersaing dengan Tujuh Alam Dewa? Feng Zheng Kiong bertanya dengan cemas Semua orang juga melihat ke arah Feng Wuchen Melihat ekspresi ketakutan semua orang Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh Jangan panik Dewa Agung dan Tujuh Alam Dewa tidak akan bertindak gegabuh Setidaknya Mereka tidak akan menyerang kita dalam waktu singkat Kita masih punya waktu untuk mengolah Setelah jeda Feng Wuchen melanjutkan Selain itu Kita tidak harus bertarung sendirian Saya yakin Menara Ilahi Alkemis akan berada di pihak kita Mendengar ini Penduduk Kuil Naga merasa lega Tapi mereka tetap khawatir Long Tianzhou berkata dengan sungguh-sungguh Long Air Benar Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini Hal yang paling penting adalah meningkatkan kekuatan kita sesegera mungkin Bola Dewa Penentang Surga yang disempurnakan oleh Guru tidak memiliki efek samping apapun Sekarang kita telah mengkonsolidasikan alam Dewa kita Kita dapat menggunakan bola Dewa Penentang Surga untuk lebih meningkatkan kultivasi kita Selain itu Kita mendapat bantuan dari semesta Menara Ciyuan berkata dengan sungguh-sungguh Ling Mu Yun setuju Ya, orang tua ini juga setuju Ini adalah satu-satunya cara terbaik bagi kita untuk meningkatkan kultivasi kita dalam waktu singkat Meskipun akan mempengaruhi fondasi kita jika kita meningkatkan kultivasi terlalu cepat Tidak ada yang lain Jalan Feng Wuchen kemudian menambahkan Saya akan menyempurnakan manik-manik Dewa Penentang Surga yang cocok untuk budidaya Anda sesegera mungkin Jika ada kesempatan, saat Anda melangkah ke alam Raja Ilahi, Anda dapat pergi ke Gunung Binatang Suci untuk berlatih Ini akan sangat membantu budidaya Anda Pembunuh Dewa dan Raja Agung berselisih satu sama lain Aku ingin tahu apakah Skai Sa akan membantuku, pikir Feng Wuchen dalam hati Dia sangat berharap Skai Sa akan membantunya Baiklah, semuanya kembali dan berkultivasi Saya juga perlu meningkatkan kultivasi saya sesegera mungkin Saya akan menyempurnakan manik penentang surga sesegera mungkin Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, lalu menghilang dalam sekejap Karena kakak Feng masih memiliki hati untuk berkultivasi, kita tidak bisa mundur Liu Qingyang berteriak keras Matanya dipenuhi dengan kekejaman karena dia telah memutuskan untuk berkultivasi dengan sekuat tenaga Itu benar Kita telah mengalami begitu banyak situasi hidup dan mati Lalu bagaimana jika kita harus menjadi musuh seluruh tujuh alam dewa Teriak dewa kekacauan Yang terburuk menjadi yang terburuk Aku akan mati Ayo kita bertarung dengan mereka Orang-orang di kuil naga meraung satu demi satu Momentum mereka luar biasa Di istana, Feng Wuchen muncul dalam sekejap dan segera memasuki cincin dewa Dengan membalikkan telapak tangannya, pil darah merah muncul di telapak tangan Feng Wuchen Memancarkan aura yang kuat Feng Wuchen tidak ragu-ragu melemparkan pil darah merah ke dalam mulutnya dan menelannya Dia segera mengaktifkan teknik dewa naga untuk berkultivasi Kekuatan pil darah merah ini sangat kejam Cukup bagiku untuk menerobos Feng Wuchen berpikir dalam hati Pil darah merah dapat membantu pembangkit tenaga listrik kaisar dewa meningkatkan wilayah kekuasaannya sebesar satu bintang Karena itulah ia menjadi sangat populer Pil darah merah baru saja memasuki tenggorokannya ketika itu langsung berubah menjadi panas yang sangat besar dan hebat yang mengalir melalui anggota tubuh dan tulang Feng Wuchen Itu memenuhi semua meridiannya, dan tubuhnya perlahan mengembang Ia memiliki kekuatan yang sangat besar Feng Wuchen sangat terkejut Dia segera berteriak, teknik pemisahan roh 16 doppelganger roh primordial terbentuk dan segera membantu Feng Wuchen menyempurnakan kekuatan kekerasan dari pil darah merah Dengan bantuan 16 doppelganger, budidaya Feng Wuchen melonjak pesat Aura yang menyebar sangat menakutkan, menyebabkan orang merasa tercekik Kultivasi saya meningkat begitu cepat Dengan kecepatan ini, setengah bulan berkultivasi di cincin dewa sudah cukup untuk menerobos Pil darah merah ini benar-benar harta karun yang bagus Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasinya meningkat pesat Berkultivasi di cincin dewa selama setengah bulan hanya berarti 3 hari di dunia luar Guru, mengapa Anda tidak mengambil kesempatan ini untuk mengonsumsi manik dewa penentang surga untuk meningkatkan kultivasi Anda? Paling tidak, kamu bisa mencapai ranah dewa bintang 5 Suara baju besi kilin datang Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, meskipun manik dewa penentang surga tidak memiliki efek samping apapun, namun tidak dapat sering dikonsumsi, jika tidak mempengaruhi fondasi seseorang Bagaimanapun, itu adalah alam dewa penguasa, dan perbedaan antara masing-masing bintang sangat besar Guru benar Jika fondasi seseorang tidak mencukupi, tidak peduli seberapa tinggi budidaya mereka, mereka tidak akan dapat melepaskan kekuatan yang sesuai Mata ilahi ditransmisikan Kamu tidak bisa mengonsumsi manik dewa penentang surga setidaknya selama 2 hingga 3 bulan Kata Feng Wuchen Manik dewa penentang surga memang tidak memiliki efek samping apapun, tapi bukan berarti semakin baik Ketika keadaan mencapai titik ekstrim, mereka akan bergerak ke arah yang berlawanan Mengonsumsi terlalu banyak malah akan mempengaruhi budidaya seseorang Waktu berlalu hari demi hari Budidaya Feng Wuchen maju pesat, mencapai ranah dewa bintang 1 puncak Dia hanya berjarak setengah langkah dari dewa bintang 2 Ketika kekuatan terakhir dari pil darah merah dimurnikan Feng Wuchen berhasil menerobos menjadi dewa bintang 2 Pil darah merah memang bagus Sayangnya pil darah merah sangat langka Jika saya punya kesempatan, saya tidak keberatan mendapatkan lebih banyak Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat Mengepalkan tinjunya, Feng Wuchen tertawa gembira Alam dewa bintang 2 memang beberapa kali lebih kuat daripada alam dewa bintang 1 Perasaan menjadi lebih kuat, kapanpun, adalah hal yang paling mengasihkan Selamat, guru, karena telah menerobos menjadi dewa bintang 2 Jiwa artefak berkata dengan hormat Feng Wuchen tertawa gembira Kekuatan dewa bintang 2 memang kuat Jika saya memiliki kesempatan, saya harus melakukan perjalanan ke gunung roh binatang Meregangkan pinggangnya, Feng Wuchen mundur dari cincin ilahi sambil berpikir Salam untuk Chen Yesi membungkuk hormat Mengapa kamu di sini? Feng Wuchen bertanya dengan heran Yejie menjawab dengan hormat, melapor kepada Tuan Muda Chen Bawahan ini telah tiba 3 hari yang lalu Kekuatan 3 hari yang lalu telah menyebabkan semua kekuatan besar di batas jiwa bintang Menjadi sangat ketakutan, jadi bawahan ini buru-buru bergegas untuk menyelidikinya Aku mengerti, sekarang sudah baik-baik saja, kata Feng Wuchen Chen, ada seorang pemuda yang mengaku sebagai murid Chen di Aula Utama Dia ingin bertemu denganmu Yesi berkata dengan hormat Mo Suantian, Feng Wuchen sedikit terkejut dan berkata Bukankah kamu memintanya kembali sebulan kemudian? Kenapa dia datang lebih awal? Itu Mo Suantian Dia bilang ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Chen Jawab Yejie dengan hormat Sesuatu yang penting Feng Wuchen mengangguk sedikit lalu pergi ke Aula Utama Setelah beberapa saat, Feng Wuchen dan Yejie tiba di Aula Utama Mo Suantian berkata dengan penuh semangat dan hormat Murid menyapa guru Berdiri dan bicara Kata Feng Wuchen acuh tak acuh Mo Suantian berkata dengan hormat, melapor kepada guru Kakek berkata bahwa apapun yang terjadi Selama guru membutuhkannya Sekte Fantasi Taiyi dan pasukan bawahannya akan melakukan yang terbaik untuk membantu 2014 Apakah beritanya sudah sampai ke Sekte Fantasi Taiyi? Feng Wuchen memandang Mo Suantian dengan heran Mo Suantian berkata dengan hormat Guru, penatua pertama pagoda abadilah yang mengirimkan berita tersebut ke Sekte Fantasi Taiyi Setelah itu, kakek mengirim saya untuk melapor kepada Anda terlebih dahulu Jadi begitu Feng Wuchen mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum Kalau begitu, pagoda abadi dan Sekte Fantasi Taiyi ada di pihakku Mo Suantian berkata dengan hormat, guru Tetua pertama My Yuan juga mengatakan bahwa markas besar, pagoda abadi, dan klan monyet ilahi ada di pihak Anda Oh, mereka semua ada di pihakku Feng Wuchen terkejut Mo Suantian berkata dengan hormat, mereka semua dapat melihat bahwa manfaat berdiri di sisimu lebih besar Meski berbahaya, itu sepadan, termasuk Sekte Fantasi Taiyi Melirik Mo Suantian dengan heran, Feng Wuchen tersenyum puas Kamu sangat berterus terang Saya hanya mengatakan yang sebenarnya Saya tidak berani menyinggung perasaan Anda, guru, kata Mo Suantian dengan hormat Feng Wuchen tersenyum tipis Tidak peduli kenapa mereka melakukan ini, karena mereka berani melawan Dewa Agung dan membantuku Mereka adalah temanku Karena mereka mempertaruhkan nyawa, tentu saja aku tidak akan memperlakukan mereka dengan tidak adil Setelah mengatakan itu, Feng Wuchen melambaikan tangannya dan sebuah gulungan terbang ke Mo Suantian Feng Wuchen berkata, karena Anda sudah berada di sini sebelumnya, saya akan mengajari Anda metode penanaman tubuh tertinggi Ini adalah metode penanaman keterampilan tubuh Ini berbeda dengan metode penanaman Ini dibagi menjadi tiga tahap Pada setiap tahap, Anda akan dapat meningkatkan kekuatan dan memperkuat tubuh fisik Anda Saya juga telah mengintegrasikan metode kultivasi kuno ke dalamnya, menjadikannya lebih kuat Kembangkan dengan baik Terima kasih Tuan Mo Suantian mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat Setelah kamu mengolahnya hingga tahap pencapaian hebat, bahkan jika kamu tidak dapat mengembangkan mantranya, kekuatanmu tidak akan lemah Sebaliknya, kamu akan menjadi lebih kuat lagi, lanjut Feng Wuchen Murid pasti akan bekerja keras dan tidak mengecewakan guru, kata Mo Suantian dengan hormat Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya kemasan memasuki dahi Mo Suantian Dia berkata, mulai sekarang, tinggallah di Istana Dewa Naga dan berkultivasi Pagoda Kiankun di atas memiliki waktu kultivasi lima kali lipat, yang seharusnya cukup bagi Anda untuk meningkatkan kekuatan Anda dalam waktu singkat Lima kali waktu budidaya Bola mata Mo Suantian hampir lepas dari rongganya Ekspresinya kaku dan tak bernyawa Dia sangat terkejut Berkultivasi di lantai lima pagoda semesta selama sebulan Saya jamin kekuatan Anda akan meningkat pesat Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis Feng Wuchen memandang Yejie dan berkata, Yejie, jika tidak ada yang lain, kamu juga bisa pergi ke lantai lima menara Kiankun Untuk berkultivasi Orang-orang di kuil naga semuanya ada di dalam Iya, Chen Yeca menjawab dengan hormat Hem, aura ini adalah Su Yuan Feng Wuchen tiba-tiba mengerutkan kening Dia melihat keluar kuil dan menghilang dalam sekejap Mo Suantian dan Yejie juga segera keluar Mereka berdua merasakan aura mengerikan menyebar di Istana Dewa Naga Di langit di atas Istana Dewa Naga Su Yuan perlahan turun ke alun-alun dengan ekspresi rumit Melihat Su Yuan, Feng Wuchen bertanya dengan tenang Apakah perang abadi mengirimmu? Kenapa? Kamu di sini untuk membunuhku Su Yuan membungku hormat dan menatap Mo Suantian Lalu ia berkata, Tuhan-Tuhanlah yang mengirimku untuk diam-diam memata-matai pagoda dewa Klan monyet ilahi, markas besar dunia dewa, dan tempat tinggal dewa Kamu masih memberitahuku hal ini setelah mengetahui identitasku Feng Wuchen bertanya Su Yuan akan selalu mengingat kebaikan Tuan Feng Sejujurnya, meskipun saya mengetahui identitas Tuan Feng Saya tidak memiliki rasa permusuhan di hati saya Jika saya memberitahu Tuan Feng semua ini, saya pikir Tuan Feng juga bisa menebaknya Su Yuan berkata dengan hormat Lalu apa yang kamu temukan? Feng Wuchen bertanya Su Yuan berkata dengan hormat, pagoda dewa, klan monyet ilahi, dan markas besar dunia dewa semuanya berada di pihak Tuan Feng Mereka tidak segan-segan bermusuhan dengan dewa-dewa Sekarang tampaknya sekte fantasi Taiyi dari alam bawah tanah juga berada di pihak Tuan Feng Mo Suantian mengerutkan kening Benar, sekte fantasi Taiyi dan pasukan bawahannya sepenuhnya mendukung guru Feng Wuchen bertanya Mengapa kamu muncul? Su Yuan melirik Feng Wuchen dengan ekspresi rumit dan menangkupkan tinjunya Tuan Feng, Tuhan Dewa telah memerintahkan ketujuh penguasa untuk melenyapkanmu dengan cara apapun Tidak akan memakan waktu lama, bahkan mungkin dalam waktu dekat Tuhan-Tuhan selalu kejam, dia harus melenyapkan musuh-musuhnya sepenuhnya Perang abadi mengirimmu ke sini untuk memata-mataiku Dia pasti berniat melenyapkanku secara diam-diam, kan? Dengan kultifasimu, seharusnya mudah bagimu untuk menyingkirkanku secara diam-diam, tebak Feng Wuchen Ya, Su Yuan menjawab tanpa ragu-ragu Lalu kenapa kamu tidak bertindak? Apakah anda tidak takut melanggar perintah? Jika anda tidak mematuhi perintah dari Tuhan Allah, saya khawatir anda tidak akan dapat mempertahankan hidup anda, balas Feng Wuchen Su Yuan terdiam beberapa saat, lalu berkata Saya tahu, tetapi Tuan Feng telah membantu saya sebelumnya Kebaikan ini sangat berharga bagi saya Saya tidak akan menyerang Tuan Feng apapun yang terjadi Tuan Feng, berhati-hatilah Dengan itu, Su Yuan menghilang dalam sekejap seolah dia belum pernah ke sana Aku tidak menyangka akan ada orang setia di Kuil Dewa Utama, kata Ye Cha perlahan Kembalilah dan berkultivasi, kata Feng Wuchen dengan tenang, lalu menghilang dalam sekejap Ketika Feng Wuchen muncul lagi, dia sudah berada di markas besar dunia dewa Selamat datang, Chen Melihat Feng Wuchen muncul, General Manager Ji Feng, yang kebetulan berada di depan pintu, segera menyapanya dengan hormat Apakah Presiden Men dan yang lainnya ada di sini? Feng Wuchen bertanya Ji Feng berkata dengan hormat, ya, silakan ikuti saya, Chen Men Zhentian, ketiga tetua, dan Huang Yun semuanya berada di Aula Utama Mereka semua memasang ekspresi serius dan mendiskusikan sesuatu Presiden, ketiga tetua, Chen ada di sini Ji Feng memasuki Aula Utama dan melaporkan dengan hormat Selamat datang, Chen Men Zhentian dan yang lainnya segera berdiri dan menyapanya dengan hormat Presiden Men, apa yang sedang Anda diskusikan? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum Men Zhentian memberi isyarat agar Feng Wuchen duduk, lalu berkata Tentu saja, kami sedang bersiap untuk perang Tujuh Overgot telah memberikan perintah untuk menghancurkan kuil naga secara diam-diam Karena kami berada di pihak Chen, Tujuh Overgot secara alami akan berurusan dengan kita Sepertinya berita itu sudah menyebar ke alam Dewa Utama Jika itu masalahnya, kekuatan besar di bawah Tujuh Overgot akan segera bergerak Feng Wuchen berkata dengan tenang Feng Wuchen tampak tidak khawatir sama sekali Huang Yun berkata dengan serius Chen, Overgot Agung dikalahkan oleh para ahli kuno Overgot Agung tidak akan berani mengambil tindakan secara terbuka Tapi dia pasti akan bergerak secara diam-diam Kita harus berhati-hati Saya di sini hari ini untuk meminta bantuan Presiden Men Kata Feng Wuchen sambil tersenyum, lalu mengeluarkan harta karun seukuran lengkeng Itu adalah orb ilahi yang menentang surga Orb ilahi yang menentang surga memancarkan aura energi yang sangat kuat dan murni Chen, ini, melihat harta karun ini Murid Men Zhentian, ketiga tetua, dan Huang Yun menyusut saat mereka bertanya secara serempak 2015 Ini disebut mutiara ilahi penentang surga Astaga, ada apa dengan energi murni ini? Ini, bukankah ini terlalu besar? Men Zhentian tiba-tiba berseru Dia gelisah sekaligus terkejut Dia benar-benar kehilangan ketenangannya Bahkan ada harta karun surgawi yang halus Ini pertama kalinya Pak Tua mendengar hal ini Mata Gumoyun membelalak Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri Dia tidak akan mempercayainya Harta karun surgawi dapat dimurnikan Ekspresi Huang Yun juga kosong Ini sepenuhnya di luar pemahaman mereka Melihat ekspresi terkejut Men Zhentian dan yang lainnya Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata Mutiara ilahi penentang surga ini cocok untuk dikembangkan oleh kaisar ilahi Ini sangat efektif Semakin tinggi bakat seseorang Semakin tinggi basis kultivasi mereka dapat ditingkatkan Bahkan jika bakat seseorang sangat buruk Itu masih dapat meningkatkan basis budidaya mereka secara substansial Ini bahkan lebih kuat daripada pil peningkatan basis budidaya kaisar surgawi Hai Ketika mereka mendengar kata-kata Feng Wu Chen Men Zhentian dan yang lainnya terkejut Mereka benar-benar ketakutan Semakin tinggi bakat seseorang Semakin tinggi basis budidayanya Apakah ada harta karun surgawi yang ajaib Huang Yun mengedipkan matanya karena terkejut Men Zhentian dengan hati-hati mengambil mutiara ilahi penentang surga dari tangan Feng Wu Chen Semakin dia merasakannya Semakin dia bisa merasakan energi yang besar dan murni Seolah-olah telah dipelihara oleh langit dan bumi Melihat batu giok yang memancarkan cahaya biru cemerlang di hadapannya Men Zhentian sangat terkejut hingga suaranya bergetar Orang tua belum pernah melihat harta karun surgawi yang begitu sempurna Chen Karena mutiara ilahi penentang surga ini bahkan lebih kuat daripada pil kaisar ilahi Bukankah itu berarti ia dapat meningkatkan basis kultivasi seseorang lebih dari satu bintang? Xiao Shuang buru-buru bertanya Feng Wu Chen sedikit mengangguk Dia tersenyum dan berkata Saya telah menggunakan mutiara ilahi penentang surga ini untuk meningkatkan basis kultivasi saya sebanyak empat bintang Apa? Empat bintang? Ketika Feng Wu Chen mengatakan ini Men Zhentian dan yang lainnya berseru lagi Mereka sangat terkejut hingga hampir terkena serangan jantung Mereka benar-benar tercengang Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Kultivasinya benar-benar naik empat bintang Huang Yun tercengang Dan dia sangat terkejut hingga kepalanya berdengung Tangan Men Zhentian gemetar saat dia berkata dengan kaget Manik ilahi yang menentang surga ini sebenarnya memiliki efek yang sangat mengerikan Bahkan jika bakat seseorang sangat buruk Mereka masih bisa naik dua bintang, bukan? Ini sudah jauh lebih mengerikan daripada pelet obat tingkat kaisar dewa terkuat Tuan Muda Chen, kamu tidak bercanda, kan? Bagaimana bisa ada harta karun surgawi yang begitu mengerikan? Gu Moyun bertanya dengan ngeri Dia sangat ketakutan hingga wajah lamanya menjadi pucat Saya tidak bercanda Manik ilahi yang menentang surga ini tidak mudah untuk dimurnikan Ini membutuhkan harta karun surgawi dalam jumlah besar Feng Wu Chen tertawa Sumber daya surgawi dalam jumlah besar Huang Yun tercengang Dia segera mengingat apa yang dikatakan Feng Wu Chen sebelumnya Saat itu, Huang Yun masih ragu Dia tidak menyangka Feng Wu Chen akan memperbaikinya begitu cepat Chen, kamu mengumpulkan begitu banyak harta karun surgawi Hanya untuk menyempurnakan manik ilahi yang menentang surga ini Men Zhentian bertanya dengan kaget Dia menatap Feng Wu Chen dengan mata terbelalak Itu benar Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata Saya tidak ingat berapa banyak harta karun surgawi Yang berharga dari manik ilahi penentang surga tingkat kaisar dewa ini Bagaimanapun, itu tidak kurang dari 100 juta harta karun surgawi Mungkin 3 hingga 4 miliar harta karun surgawi Apa, 3 hingga 4 miliar harta karun surgawi Ketika mereka mendengar ini, Men Zhentian dan yang lainnya terdiam Mengejutkan Itu terlalu mengejutkan Siapa yang berani percaya bahwa manik ilahi yang menentang surga dimurnikan dengan 3 hingga 4 miliar harta karun surgawi Ini belum pernah terjadi sebelumnya Apa arti dari 3 hingga 4 miliar harta karun surgawi Banyaknya harta karun surgawi sudah cukup untuk membuat siapapun terpesona Cukup sulit untuk memperbaikinya Selain itu, saya harus menggabungkan begitu banyak harta karun surgawi bersama-sama Saya tidak tahu berapa banyak harta karun surgawi yang digunakan Semakin tinggi nilainya, semakin banyak harta karun surgawi yang dibutuhkan Selain itu, dibutuhkan semakin banyak harta karun surgawi Yang berharga Harta karun surgawi biasa tidak dapat dimurnikan bahkan dengan puluhan miliar harta karun surgawi Kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis Meneguk Men Zhentian dan yang lainnya menelan ludah mereka karena terkejut Wajah mereka sangat pucat Feng Wuchen melanjutkan sambil tersenyum Saya ingin memberitahu semua kultifator di 7 alam surgawi tentang keberadaan manik ilahi yang menentang surga Oleh karena itu, saya harus menyusahkan Presiden Men untuk menyebarkan berita tersebut ke berbagai alam surgawi Cabang-cabangnya Kemudian, cabang-cabang itu akan menyebarkan beritanya Chen, bisakah kamu memperbaikinya dalam skala besar sekarang? Gumoyun menekan rasa takutnya dan bertanya Lagi pula, bahkan orang idiot pun tahu bahwa memurnikan 3 hingga 4 miliar harta karun surgawi akan memakan banyak waktu Tentu saja, kata Feng Wuchen sambil tersenyum bangga Siapa yang mampu membeli manik ilahi yang menantang surga? Ini adalah harta yang tak ternilai harganya Seru Men Zhentian kaget Unggungnya basah oleh keringat dingin Chen, berapa banyak yang kamu rencanakan untuk menjual manik ilahi yang menentang surga? Huang Yun buru-buru bertanya setelah sadar Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, harganya tidak terlalu mahal Saya hanya menginginkan harta karun surgawi yang langka dan berharga serta ramuan obat sebagai gantinya Usia minimumnya adalah 3.000 tahun, dan saya ingin seribu di antaranya 3.000 tahun Men Zhentian dan yang lainnya kembali terkejut Chen, harta karun surgawi dan ramuan obat berusia 3.000 tahun sangatlah langka Selama bertahun-tahun kamar dagang telah ada, hanya ada kurang dari 20 jenis harta karun surgawi dan tanaman obat yang berusia lebih dari 3.000 tahun, apalagi seribu Huang Yun buru-buru berkata Semakin langka suatu benda, semakin berharga benda itu Satu untuk satu, aku satu-satunya di tujuh alam dewa yang bisa memurnikan manik ilahi yang menentang surga Ambil atau tinggalkan Feng Wuchen mengangkat bahu Setelah jeda, Feng Wuchen menyeringai dan berkata, tapi saya yakin banyak orang akan menyukainya Selain itu, saya bisa menyempurnakan manik ilahi penentang surga tingkat raja dewa dan penguasa dewa Manik ilahi penentang surga tingkat raja dewa membutuhkan 10.500 harta karun surgawi berusia 1 tahun dan tanaman obat Manik ilahi yang menentang surga tingkat dewa membutuhkan 100.000 harta karun surgawi berusia 1.000 tahun dan tanaman obat Men Zhentian dan yang lainnya tercengang Mereka memandang Feng Wuchen seolah-olah sedang melihat monster President Men, Anda hanya perlu menyebarkan beritanya dengan cepat Saya akan menjadi alkemis tingkat kaisar dewa Jadi saya akan menyebarkan berita tentang manik ilahi penentang surga tingkat kaisar dewa terlebih dahulu Kata Feng Wuchen sambil senyum tipis Manik ilahi yang menentang surga setingkat kaisar dewa Men Zhentian dan yang lainnya sangat ketakutan Mereka hampir roboh ke tanah Manik ilahi yang menentang surga tingkat kaisar dewa sudah sangat menakutkan Bukankah manik ilahi yang menentang surga setingkat kaisar dewa akan lebih menakutkan Men Zhentian dan yang lainnya bahkan tidak berani memikirkannya Chen, jika berita ini tersebar Aku khawatir seluruh tujuh alam dewa akan berada dalam kekacauan Penatua Xiaoshuang berkata dengan cemas Bukankah lebih baik berada dalam kekacauan Saya ingin tujuh alam dewa berada dalam kekacauan Feng Wuchen mencibir mengejek Setelah jeda, Feng Wuchen berkata Oh benar, ada juga cincin tiga ruang Dari kumpulan berikutnya Saya hanya membutuhkan harta karun surgawi yang kuat Saya tidak ingin ada sampah Saya tidak ingin apapun yang tidak sesuai bagi para penggarap tingkat dewa penguasa Selain itu, masih ada 30 miliar harta karun surgawi Jika Anda ingin berdagang, maka berdaganglah Tentu saja, tentu saja Men Zhentian dan yang lainnya tercengang Mereka tidak tahu apa yang coba dilakukan Feng Wuchen Setelah Feng Wuchen selesai berbicara Dia meninggalkan Aula Utama Godaan dari cincin tiga ruang dan manik ilahi Yang menentang surga sangat kuat Saya menantikan untuk melihat apakah orang-orang Anda cukup setia Atau mereka tidak dapat menahan godaan Feng Wuchen mencibir di dalam hatinya 2016 Lama setelah Feng Wuchen pergi Men Zhentian dan yang lainnya masih sok Presiden, penatua, apa yang terjadi Ketika kepala pelayan Ji Feng memasuki Aula Besar Dia melihat ekspresi tercengang Men Zhentian dan yang lainnya Penampilan Ji Feng mengejutkan Men Zhentian dan yang lainnya Manajer Ji Feng, Anda datang pada waktu yang tepat Kirim kabar ke semua cabang di tujuh alam ilahi bahwa akan ada mutiara ilahi yang menentang surga tingkat kaisar ilahi untuk dijual Men Zhentian menyampaikan kata-kata Feng Wuchen kepada manajer Ji Feng Kepala pelayan Ji Feng tercengang setelah mendengar ini Apa yang kamu tunggu? Men Zhentian memarahi Ya ya ya, saya akan segera mengirimkan pesanannya Ji Feng sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin Dia menganggup dan segera meninggalkan Aula Astaga, apa aku mendengarnya dengan benar Bagaimana Tuan Muda Chen menyempurnakan sesuatu yang begitu menakutkan Stewart Ji Feng berseru ngeri saat dia berjalan keluar dari Aula Manajer Ji Feng tidak berani menunda Dia buru-buru menyampaikan berita itu ke semua cabang di tujuh alam ilahi Dalam waktu kurang dari satu jam Berita tentang mutiara ilahi yang menentang surga menyebar dengan cepat dari tujuh kamar dagang alam ilahi Mutiara ilahi yang menentang surga setingkat kaisar ilahi Semakin tinggi bakat seseorang, semakin tinggi pula basis budidayanya Setidaknya dua bintang Itu bohong, kan? Bagaimana bisa ada harta karun yang begitu kuat? Berita dari markas tidak mungkin salah Kita tidak boleh melewatkan harta karun yang begitu kuat Apakah memang ada harta karun yang begitu kuat? Jika memang ada, dengan basis budidaya kaisar ilahi bintang tujuh saya saat ini Tidakkah saya dapat melangkah ke ranah kaisar ilahi? Apa, ada mutiara ilahi yang menentang surga setingkat kaisar dewa? Bukankah itu lebih mengerikan lagi? Kirim seseorang ke markas segera untuk menyelidiki mutiara ilahi yang menentang surga Untuk sementara waktu, berbagai kekuatan dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya dari tujuh alam ilahi terkejut Pada awalnya, tidak ada yang berani percaya bahwa harta karun sekuat itu ada Namun, ketika mereka mengetahui bahwa berita tersebut datang dari kantor pusat, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya Mereka bahkan memiliki harta karun yang mengerikan seperti triple space ring Apalagi yang tidak bisa diambil oleh kantor pusat Kekuatan utama dari tujuh alam ilahi telah mengirim orang ke markas untuk menyelidikinya Di saat yang sama, banyak ahli juga bergegas ke kantor pusat Keberadaan manik ilahi yang menentang surga benar-benar mengejutkan Aula utama kuil utama Gosado muncul tanpa suara dan berlutut dengan hormat Guiying dengan hormat melaporkan, Tuhan yang berdaulat, mutiara ilahi yang menentang surga memang benar Selain itu, hal ini telah dikonfirmasi secara pribadi oleh Menzentian Berita ini telah menyebar ke seluruh dunia dewa yang berdaulat Saya khawatir alam dewa lainnya juga telah mendengarnya Perang abadi mengerutkan kening dan bertanya Tahukah Anda harta macam apa yang dimiliki mutiara ilahi yang menentang surga? Pil obat Menurut Menzentian, ini adalah harta surgawi yang sangat kuat yang dimurnikan oleh seorang alkemis Kata Guiying dengan hormat Disempurnakan oleh seorang alkemis Tidak masuk akal, siapa yang dapat memurnikan harta karun surgawi? Sekalipun Tuan Penghancur Jiwa masih hidup, dia tidak akan mampu memurnikan harta karun surgawi Harta surga dan bumi dipelihara oleh langit dan bumi, memadatkan esensi langit dan bumi Bagaimana mereka bisa dimurnikan oleh manusia? Tetua pertama langsung mencaci maki Guiying berkata dengan canggung, ini Bawahan ini tidak tahu Harta yang sangat kuat, mungkinkah itu disempurnakan oleh Tuan Feng? Atau mungkin Tuan Tuan Feng? Tidak, Tuan Feng tidak mempunyai Tuan, pikir Suyuan dalam hati Menzentian tidak akan berbohong Dia tidak akan pernah melakukan apapun yang dapat merusak reputasi kamar dagang Lagi pula, kita belum pernah melihat harta surgawi sekuat ini sebelumnya Kata tetua kedua dengan sungguh-sungguh Penatua pertama mengerutkan kening dalam-dalam Kemudian, ia berkata Tuan yang berdaulat, jika mutiara ilahi yang menentang surga benar-benar sekuat itu Dan bahkan ada mutiara ilahi yang menentang surga setingkat kaisar dewa Ketujuh alam dewa yang berdaulat pasti akan dilanda kekacauan Berbagai faksi besar pasti akan memperebutkan mutiara ilahi yang menentang surga Semua orang ingin faksi mereka tumbuh lebih kuat Tuan yang berdaulat, mutiara ilahi yang menentang surga mungkin ada hubungannya dengan Feng Wuchen Tebak tetua ketiga Kilatan dingin muncul di mata lamanya Saat Feng Wuchen disebutkan, sosok santong langsung muncul di benak perang tanpa akhir Seolah-olah dia tidak akan pernah bisa menghilangkannya Ketakutan langsung memenuhi hatinya Mutiara ilahi yang menentang surga hanya dapat ditukar dengan seribu harta surgawi atau ramuan obat Terlebih lagi, mutiara itu harus berusia tiga ribu tahun Berapa banyak faksi di tujuh alam dewa yang berdaulat yang mampu membelinya Hanya faksi besar yang bisa, kata Su Yuan Gu Ying, tahukah kamu kapan akan dijual? Perang tanpa akhir mengerutkan kening dan bertanya Dalam tiga hari, markas besar akan mengadakan pelelangan Saat ini, markas besar hanya memiliki satu mutiara ilahi penentang surga tingkat kaisar dewa Tujuan diadakannya pelelangan adalah agar lebih banyak orang mengetahuinya dan menarik perhatian para faksi utama di tujuh alam dewa yang berdaulat, jawab Gu Ying dengan hormat Perang tanpa akhir berkata, dalam tiga hari, kembalikan mutiara ilahi yang menentang surga Ya, bawahan ini patuh, jawab Gu Ying dengan hormat Lalu, dia menghilang dalam sekejap Su Yuan, kamu gagal kali ini Aku tidak ingin hal itu terjadi lagi Ini adalah perintah penguasa yang berdaulat Jika kamu gagal lagi, aku tidak akan bisa melindungimu, kata Endless War kepada Su Yuan Tuan yang berdaulat, bisakah Anda mengirim orang lain untuk menjalankan misi ini? Su Yuan bertanya dengan hormat Apa? Anda tidak dapat melakukannya sekarang setelah Anda memperoleh beberapa manfaat dan menjadi overgod? Penatua Agung bertanya dengan dingin sambil melirik Su Yuan Ekspresi Su Yuan tidak berubah Dia berkata, aku punya prinsip, martabat, dan kentunganku Hanya hewan yang bisa tidak berterima kasih Sekalipun ada banyak hewan di dunia, aku jelas bukan salah satu dari mereka Kata-kata Su Yuan sangat kuat Dia sama sekali tidak menunjukkan kelemahan apapun pada penatua Agung Beraninya kamu, tetua Agung langsung marah Tuan yang berdaulat, ini semua karena Kaisar Tianhun Dialah yang seharusnya menanganinya, bukan saya Sejujurnya, saya tidak mampu menyinggung seorang ahli kuno Saya mohon Anda mengirim orang lain Saya tidak ingin mati karena orang lain Jika itu masalahnya, aku lebih baik mati di tangan Tuan yang berdaulat Kata Su Yuan dengan hormat Perang tanpa akhir mendesah pelan Lalu, dia perlahan menutup matanya Hal ini membuatnya pusing Pada hari berita itu menyebar, banyak pakar top bergegas datang dari tujuh alam dewa yang berdaulat Kamar dagang kota penuh sesak dengan orang Dibandingkan dengan space ring yang tiga kali lipat, itu bahkan lebih hidup dan lebih padat Orang-orang ini semua ada di sini demi mutiara ilahi yang menentang surga Seluruh kamar dagang kota seperti balon yang akan meledak Meski begitu, masih ada kultifator yang datang dari berbagai alam Di aula utama markas, Menzentian menerima eselon atas klan monyet ilahi, pagoda ilahi, dan tempat tinggal ilahi Presiden manusia, apakah mutiara ilahi yang menentang surga ini benar-benar dimurnikan oleh tetua tamu? Mi Yuan bertanya dengan kaget sambil memegang mutiara ilahi yang menentang surga dengan tangan gemetar Kaisar Mi dan yang lainnya memandang mutiara ilahi yang menentang surga dengan kaget Mutiara ilahi yang menentang surga dimurnikan dengan tiga hingga empat miliar harta karun langit dan bumi yang menentang surga Ini belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan guru pun tidak dapat melakukannya Kaisar Mi berkata dengan suara gemetar Itu benar, Menzentian berkata dengan sungguh-sungguh, Chen meminta kantor pusat untuk menyebarkan berita tentang mutiara ilahi yang menentang surga Dengan pemahaman patua tentang Chen, mutiara ilahi yang menentang surga tidak akan pernah bocor Saya khawatir Chen memiliki motif lain 2017 Penatua tamu benar-benar dapat memurnikan harta karun langit dan bumi yang begitu kuat Kursi ini belum pernah mendengar hal ini sebelumnya Ketika guru masih hidup, dia belum pernah mendengar bahwa guru mampu memurnikan harta karun langit dan bumi Mi Yuan sangat terkejut, orang tua ini kehilangan ketenangannya Sejujurnya, saya juga tidak percaya mutiara penentang surga memiliki efek yang begitu menakutkan Lei Tianyang menggelengkan kepalanya Gu Tianyang berkata, jika memang ada harta karun yang begitu menakutkan Para murid kediaman dewa pasti akan menjadi jauh lebih kuat Namun, kediaman dewa tidak mampu membeli harta karun langit dan bumi serta tanaman herbal berusia 3.000 tahun Tidak peduli apa, Pak Tua masih tidak bisa mempercayainya kecuali dia melihatnya dengan matanya sendiri Huang Fu Yan menggelengkan kepalanya Kemunculan mutiara penentang surga yang tiba-tiba telah membalikkan pengetahuan tentang pemusnahan Kaisar dan yang lainnya Meskipun itu berasal dari Feng Wu Chen, mereka masih tidak dapat mempercayainya Bagaimanapun juga, mutiara penentang surga terlalu kuat Melihat Mi Yuan yang terkejut, Men Zhentian tersenyum pahit dan berkata Saat kami pertama kali mengetahuinya, kami sama terkejutnya dengan Anda Kami tidak dapat mempercayainya sama sekali Bahkan sekarang, kami masih tidak dapat mempercayainya Kami tidak dapat memastikan apakah mutiara penentang surga sekuat yang dikatakan Chen Namun, Chen tidak akan berbohong tanpa alasan Dan dia tidak akan membiarkan kami menyebarkan berita tersebut ke tujuh alam dewa Kata Gu Moyun Men Zhentian menambahkan, tiga hari kemudian, akan ada pelelangan Pada saat itu, kita akan mengetahui kekuatan mutiara penentang surga Sekarang tujuh alam dewa telah berkumpul di kamar dagang kota Semua orang akan dapat untuk menyaksikan keajaiban Pemusnahan Kaisar mengerutkan kening dan menebak Jika itu benar-benar memiliki efek yang menakutkan Dan penatua tamu membiarkan Anda menyebarkan berita dengan meriah Saya khawatir tujuannya bukan hanya untuk membiarkan kekuatan utama dari tujuh alam dewa Menyaksikan keajaiban, tapi juga untuk mengintimidasi mereka Mengancam Semua orang memandang Kaisar Pemusnahan dengan kaget Kaisar Pemusnahan berkata dengan sungguh-sungguh Itu benar Tetua tamu sangat cerdas Setelah pertempuran antara para pakar era kuno dan Dewa Agung Tetua tamu mengungkapkan identitasnya Bagaimana mungkin Dewa Agung melepaskan tetua tamu dengan begitu mudahnya Tetua tamu pasti sudah menebaknya juga Setelah jeda singkat Pemusnahan Kaisar melanjutkan Pikirkanlah Kemunculan tiga cincin luar angkasa dan manik ilahi yang menentang surga Seberapa besar dampaknya terhadap kekuatan utama dari tujuh alam dewa Ini adalah waktu terbaik bagi kekuatan besar untuk memperkuat kekuatan mereka Ini adalah harta paling berharga bagi kekuatan besar untuk membina para jenius terbaik mereka Begitu masuk ke dalam hati masyarakat Maka tidak tergantikan Tower Master Apakah maksud Muchen ingin menggunakan triple space ring dan heaven devling divine orb Untuk menahan kekuatan tujuh alam ilahi Menzentian bertanya dengan kaget Mendengar ini Semua orang bisa menebak satu atau dua hal Dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan Kaisar kehancuran mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya Bukan untuk menahan, tapi untuk mengontrol Apa? Kontrol? Semua orang menjadi pucat karena ketakutan dan mereka semua tercengang Godaan cincin tiga ruang dan manik ilahi penentang surga terlalu menakutkan Siapa yang dapat menahan kecepatan kultivasi mengerikan yang tiba-tiba hilang Dan itu bukanlah sesuatu yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan Ni Yuan menambahkan Memang benar, semua orang ingin menikmati kecepatan kultivasi yang mengerikan dengan kekuatan mereka sendiri Setelah kecepatan itu hilang, mereka tidak akan tega untuk berkultivasi sama sekali Lei Tianyan sedikit mengangguk Sepertinya kita membuat taruhan yang tepat Bahkan di hadapan ketujuh alam ilahi, Chen masih bisa begitu tenang Patua Zentian malu dengan inferioritasnya Men Zentian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit Kita akan mengetahuinya dalam tiga hari, kata Kaisar Pemusnahan penuh harap Pada saat ini, Feng Wu Chen dengan gila-gilaan menyempurnakan manik ilahi yang menentang surga Doppelganger roh primordialnya juga membantu Kecepatan pemurniannya luar biasa Satu demi satu, manik-manik ilahi yang menentang surga membubung ke langit dan berbaris rapi Kumpulan harta karun langit dan bumi yang padat menyelimuti Feng Wu Chen dan enam belas Doppelganger roh primordialnya Mereka berputar cepat di sekelilingnya seolah-olah tidak ada habisnya Pemandangan tersebut bisa dikatakan luar biasa dan ajaib Itu sangat indah dan mengejutkan secara visual Jika ada yang melihatnya, mereka akan langsung tercengang Seluruh ruang cincin ilahi dipenuhi dengan energi murni dan luas Itu semua adalah aura kuat dari manik-manik ilahi yang menentang surga Feng Wu Chen menyempurnakan manik-manik ilahi yang menentang surga dengan sangat gila-gilaan karena dua alasan Pertama, karena kuantitas Kedua, untuk menerobos rana alkemis setingkat Kaisar Dewa Doppelganger roh primordialnya telah menyempurnakan cincin luar angkasa dan berbagai pil di cincin ilahi Kekuatan jiwanya telah meningkat pesat, apalagi dia punya waktu lima kali lipat Sekarang kekuatan jiwa Feng Wu Chen hampir mencapai terobosan Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menerobos menjadi alkemis tingkat Kaisar Dewa Sambil menyempurnakan manik-manik ilahi yang menentang surga Tiga hari berlalu dalam sekejap mata Lelang dimulai hari ini Perwakilan dari kekuatan utama dari tujuh alam ilahi dan banyak kultifator pengembara sangat menantikannya Seluruh kota dipenuhi orang Di jalanan, di loteng, dan bahkan di udara dan langit Ada penggarap di mana-mana Mereka membentuk sangkar besar yang mengelilingi seluruh kota pedagang Meskipun itu hanya puncak gunung es dari tujuh alam ilahi Itu jelas merupakan jumlah orang terbesar dalam sejarah markas besar Itu juga yang paling spektakuler Karena jumlah orang yang banyak Istana markas tidak dapat menampung orang sebanyak itu meskipun ukurannya sangat besar Oleh karena itu, kantor pusat memutuskan untuk mengadakan pelelangan di udara agar semua orang dapat melihatnya Menzentian membawa manik-manik ilahi yang menentang surga ke langit di atas kota pedagang Ketiga tetua mengikuti dari belakang Gelombang kekuatan mengerikan menyebar dari tubuh mereka Seluruh kota terdiam Mata semua orang tertuju pada Menzentian Menzentian tersenyum bahagia dan berkata dengan keras Markas besar baru-baru ini memperoleh harta karun yang menantang surga Saya yakin semua orang di sini mengetahuinya dan tidak sabar untuk mengetahui efeknya Begitu dia selesai berbicara Menzentian membalik telapak tangannya Permata yang memancarkan cahaya biru terang muncul dari udara tipis Itu langsung menjadi objek yang paling menarik perhatian di seluruh tempat Energi yang murni Apakah ini manik-manik ilahi yang menentang surga? Energinya sangat padat dan murni Benar-benar harta karun yang bagus Tapi saya tidak tahu apakah efeknya sekuat rumor yang beredar Bisakah seorang alkemis memurnikan harta karun langit dan bumi yang begitu murni? Apakah ini bohong? Saya belum pernah mendengar tentang harta karun langit dan bumi yang dapat dimurnikan Presiden men tidak akan pernah berbohong Kalau tidak, mengapa dia secara pribadi menjadi tuan rumah pelelangan? Begitu manik-manik ilahi yang menentang surga muncul Kota pedagang yang tenang itu langsung meledak seperti semut di dalam pot Seruan terkejut membubung ke langit Itu benar, ini adalah manik-manik ilahi yang menentang surga Harta karun langit dan bumi yang sangat kuat Menzentian berkata dengan keras Dia tampak sangat bersemangat Presiden men, apakah manik ilahi yang menentang surga benar-benar Sekuat rumor yang beredar Bisakah harta karun yang menentang surga benar-benar ditukar Hanya dengan harta langit dan bumi dan tanaman obat? Seorang ahli dewa kaisar bertanya dengan penuh semangat Menzentian tersenyum bahagia dan berkata Tidak perlu membicarakan efeknya Tetapi Anda harus memiliki seribu harta karun langit dan bumi Atau ramuan obat yang berusia lebih dari 3.000 tahun Untuk ditukar dengan manik-manik ilahi yang menentang surga ini 2018 Ada satu syarat lagi Tidak peduli siapa yang memenangkan tawaran manik ilahi penentang surga Mereka harus menggunakannya di sini Tujuannya adalah untuk membuktikan efek kuat manik ilahi penentang surga Kepada semua orang di sini Murid utama akan melindungi secara pribadi Jadi, memiliki harta surgawi dan ramuan obat saja tidaklah cukup Para ahli yang hadir berasal dari berbagai kekuatan di tujuh alam ilahi Ini adalah kesempatan terbaik untuk membuktikan mutiara ilahi penentang surga Tentu saja, ini juga merupakan niat Feng Wuchen Dia ingin memberi tahu seluruh tujuh alam ilahi betapa kuatnya mutiara ilahi penentang surga Di mana Anda dapat menemukan mutiara ilahi penentang surga atau ramuan obat berusia 3.000 tahun Itu hanya dapat ditemukan di kedalaman Beast Spirit Mountain Siapa yang berani pergi ke sana tanpa tenaga Jangankan seribu, aku bahkan tidak bisa mengambil satupun Semakin berharga suatu harta, semakin mahal harganya Huh, aku tidak mampu membelinya Jangan pernah memikirkannya Hanya kekuatan besar yang bisa membelinya Bahkan kekuatan besar pun tidak memiliki mutiara ilahi penentang surga yang berusia 3.000 tahun, kan? Begitu Men Zentian selesai berbicara, semua orang kecewa Mereka tidak mampu membelinya sama sekali Semakin langka suatu barang, semakin berharga barang tersebut Di seluruh tujuh alam ilahi, hanya ada satu mutiara ilahi penentang surga Akan aneh jika tidak mahal Sudah cukup baik bahwa Feng Wuchen tidak menggunakan artefak suci atau teknik suci apapun untuk menukarnya Tentu saja, Feng Wuchen tidak kekurangan artefak suci atau teknik suci Presiden Men, bagaimana jika mutiara ilahi penentang surga tidak sekuat rumor yang beredar? Seorang ahli yang mulia bertanya Men Zentian tersenyum percaya diri Tiga kali lipat kompensasinya Begitu Men Zentian mengatakan ini, para penonton menjadi gempar Kompensasi tiga kali lipat sudah cukup untuk membuktikan bahwa mutiara ilahi penentang surga benar-benar kuat Hal ini tentu membuat semua orang menantikannya Presiden, Chen ada di sini Huang Yun melintas dan melaporkan dengan hormat kepada Men Zentian Biarkan pelelangan dimulai Men Zentian tersenyum tipis Mutiara surgawi penentang surga berusia seribu-tiga ribu tahun Seorang pria muda berbicara lebih dulu dengan ekspresi tenang Huang Yun meliriknya dan kemudian berkata dengan keras Tuan muda dari Istana Ilahi Azuresuan di Dunia Hantu menawar seribu-duaratus Ramuan obat berumur seribu-tiga ribu tahun Seorang lelaki tua berkata dengan acuh-ta'acuh Huang Yun melihatnya sekilas lagi dan berkata Tetua pertama dari Sekte Fantasitei di Dunia Bawah menawar seribu-tiga ratus Elder Mo, Sekte Fantasitei memiliki latar belakang yang begitu dalam Tapi jumlahmu hanya sedikit Seribu lima ratus harta karun surgawi Orang tua lainnya melirik ke arah penatua Mo dan tersenyum Langsung menambahkan dua ratus harta karun surgawi Seribu delapan ratus harta surga dan bumi Tuan muda dari Aula King Suan Divine menaikkan harga sebanyak tiga ratus Orang tua itu baru saja selesai berteriak ketika dia ditekan sepanjang hari Dia sangat marah sampai wajah lamanya berkedut Dua ribu harta karun langit dan bumi Kata orang tua itu dengan suara rendah Dia jelas-jelas marah Dua ribu dua ratus tanaman obat Seorang pria paru baya menawarkan Huang Yun menoledan dengan lantang menyatakan Tetua pembunuh dewa dari alam pembunuh dewa menawarkan dua ribu dua ratus Dua ribu lima ratus jamu Penatua Mo terus menawar Dua ribu tujuh harta karun langit dan bumi Tawaran pria paru baya lainnya Huang Yun menoledan dengan lantang menyatakan Kepala kuil dari kuil Tianyun di dunia ilahi mistik menawarkan dua ribu tujuh ratus Semua penawar berasal dari kekuatan utama tujuh alam ilahi Pasukan kecil lainnya dan penggarap mandiri tidak berani ikut campur Juga tidak punya modal untuk menawar Setelah itu, kekuatan utama dari tujuh alam ilahi bergabung dalam penawaran Itu sangat intens Harga manik ilahi yang menentang surga melonjak hingga mencapai lima ribu Harta karun langit dan bumi yang berusia lima ribu-tiga ribu tahun Sudah merupakan angka yang menakutkan Semakin mendekati akhir, semakin sedikit orang yang menawar Mereka mungkin tidak mampu membeli begitu banyak harta karun surgawi di langit dan bumi Atau merasa bahwa itu tidak sepadan Lima ribu lima ratus tanaman obat Elder Mo tidak pernah berhenti menawar Dan ekspresinya tidak berubah sama sekali Sudah jelas betapa kuatnya Sekte Fantasitei Tidak bisa bersaing, tidak bisa bersaing, itu terlalu sulit Elder Mo, ayo berikan padamu Orang tua yang menawar menggelengkan kepalanya tak berdaya Elder Mo tersenyum tipis, terima kasih Apakah ada orang yang ingin menawar lebih tinggi? Menzentian memandang kerumunan dan bertanya sambil tersenyum Sepuluh ribu harta karun langit dan bumi Pada saat ini, Ghost Sado tiba-tiba muncul dan menaikkan harga sebesar lima ribu Hai! Tawaran Spirit Sado segera menyebabkan semua orang yang hadir terkesiap kaget Tatapan mereka juga menyapu satu demi satu Sepuluh ribu Elder Mo sedikit mengernyit saat dia melihat kesumber suara Setelah melihat siapa orang itu, mata para pakar berbagai kekuatan dipenuhi ketakutan Ghost Sado adalah seorang ahli di bawah Istana Dewa Utama Dunia Dewa Utama Kekuatan utama dari tujuh alam ilahi tidak berani memprovokasi dia Apa yang dia lakukan di sini? Menzentian sedikit mengernyit Gumoyun berbisik, teknik gerakan orang ini sangat aneh Aku khawatir dia sudah lama mengawasi kita secara diam-diam Bayangan hantu Huang Yun sedikit mengernyit saat kilatan dingin muncul di matanya Dia berkata dengan dingin, bayangan hantu, ini adalah markas besar alam ilahi Ini bukan tempat bagimu untuk menimbulkan masalah Murid utama Zizun, saya di sini bukan untuk menimbulkan masalah Saya juga di sini untuk mutiara ilahi yang menentang surga Saya telah menyiapkan harta karun surgawi langit dan bumi Semuanya berusia lebih dari 3.000 tahun Ketua murid Zizun, silakan lihat Ghost Sado tidak bersikap merendahkan atau sombong saat dia melemparkan cincin penyimpanan ke Huang Yun Huang Yun memeriksa cincin penyimpanan, lalu memandang Menzentian dan mengangguk 10.000 harta karun langit dan bumi Ada lagi, Menzentian memandang kerumunan itu dan bertanya Karena Ghost Sado tidak ada di sini untuk menimbulkan masalah Dan bahkan telah mengambil 10.000 harta karun langit dan bumi Tidak ada alasan untuk menolak Seluruh tempat itu sunyi senyap Tidak ada yang mengajukan penawaran Bahkan Penatua Mo pun terdiam Meskipun Sekte Fantasitei sangat kuat Ia tidak ada apa-apanya di depan Istana Dewa Utama Melihat bahwa tidak ada seorang pun yang berada di alam yang lebih tinggi Menzentian harus mengakui bahwa Ghost Sado telah memenangkan tawaran tersebut Tidak peduli betapa engganya dia Apakah kamu membawa seseorang ke sini? Jika Anda menawar mutiara ilahi yang menentang surga Anda harus mengkonsumsinya dan mengolahnya di sini Jika tidak, tidak ada gunanya seberapapun tingginya tawaran Anda Ini aturannya, kata Menzentian dengan tenang Ghost Sado melambaikan tangannya dan retakan hitam pekat muncul di sampingnya Seorang pria muda keluar dari situ Dia adalah Kaisar Ilahi Bintang 7 Residen Men, tidak apa-apakan Kaisar Ilahi Bintang 7 Tanya bayangan hantu sambil tersenyum tipis Menzentian tidak mengatakan apapun Dia kemudian melambaikan tangannya dan mutiara ilahi yang menentang surga terbang Mata semua orang mengikuti lintasan mutiara ilahi yang menentang surga Residen Men, apakah Anda memiliki mutiara ilahi yang menentang surga lagi? Ghost Sado bertanya sambil tersenyum tipis Dia mengambil mutiara ilahi yang menentang surga dan menyerahkannya kepada pemuda di sampingnya Tidak untuk saat ini, kata Menzentian tanpa ekspresi Kalau begitu, aku permisi dulu Ghost Sado menyeringai dan hendak pergi bersama pemuda itu Dia tidak berencana untuk mengkonsumsinya dan mengolahnya di depan orang banyak Wajah tua Menzentian menjadi gelap Aura pembunuh dingin yang menggigit muncul saat dia berkata dengan muram Beraninya kamu Suara mendesing Namun, saat Ghost Sado hendak pergi Huang Yun sudah melintas dan berkata dengan dingin Tidak ada yang bisa melanggar aturan markas, termasuk kamu Saat dia berbicara, tangan Huang Yun mencakar ke depan Kursi pertama Meski kekuatanmu di atas kekuatanku Kecepatanmu tidak sebaik milikku Ghost Sado mencibir dengan percaya diri Anehnya, sosoknya menghilang Teknik gerakannya memang aneh Saat cakarnya jatuh, Huang Yun terkejut Dia tidak berharap Ghost Sado secara ajaib menghindarinya 2019 Sebagai dewa tertinggi bintang sembilan puncak Huang Yun hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi overgod Kecepatannya benar-benar mengerikan Gui Ying hanyalah dewa tertinggi bintang tujuh Tapi dia bisa dengan sempurna menghindari serangan Huang Yun Jelas sekali betapa mengerikannya kecepatannya Kursi pertama tertinggi, kamu tidak akan bisa menangkapku Di kejauhan, Gui Ying dan pemuda itu tampak seperti hantu Gui Ying menyeringai dengan arogan Oh, apakah begitu? Mata Huang Yun bersinar dengan niat membunuh Huff, sombong sekali Men Zhentian mendengus dingin Sebagai seorang overgod, bagaimana dia bisa membiarkan Gui Ying berperilaku begitu kejam di depan tujuh dunia dewa Saat Men Zhentian hendak menyerang, tawa Samar Feng Wu Chen terdengar di telinganya Presiden Men, jangan khawatir Dia tidak akan bisa mengambil mutiara ilahi penentang surga Chen, Men Zhentian terkejut Kemudian, kekuatan jiwa yang sangat kuat menyebar dari istana markas besar Kekuatan jiwa dari alkemis tingkat kaisar dewa Kekuatan jiwa yang sangat kuat Dia jelas bukan alkemis tingkat kaisar dewa biasa Sejak kapan markas besar memiliki alkemis sekuat itu Merasakan kekuatan jiwa yang sombong, para alkemis yang hadir terkejut Jelas sekali, kekuatan jiwa yang kuat ini adalah milik Feng Wu Chen Seorang alkemis tingkat kaisar dewa memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat Sepertinya dia adalah tetua tamu Penatua Mo mengerutkan kening Dia terkejut Kekuatan jiwa yang kuat melesat ke langit dan mengunci mutiara ilahi penentang surga Hem, merasakan gerakan aneh dari mutiara ilahi penentang surga Pemuda itu meliriknya Dengan satu pandangan, dia langsung tercengang Mutiara ilahi penentang surga Hilang? Mutiara ilahi penentang surga di tangan pemuda itu berubah menjadi bubuk dan menghilang Pemuda itu terkejut Apa? Ekspresi Gui Ying berubah Dia segera menoleh dan melihat mutiara ilahi penentang surga berubah menjadi bubuk dan menghilang Mutiara surgawi penentang surga menghilang Gu Mo Yun, ketiga tetua, dan Huang Yun semuanya terkejut Mata mereka hampir keluar Apa? Apa yang terjadi? Mutiara ilahi yang menentang surga menghilang Semua yang hadir kaget Mereka tidak tahu apa yang terjadi Berengsek, Men Zentian Anda benar-benar berani menipu saya Spirit Shadow sangat marah Wajahnya langsung berubah seram Men Zentian berkata dengan dingin Pantom, kamu berani melanggar peraturan markas Bahkan jika perang abadi datang hari ini Dia tidak akan bisa menyelamatkanmu Desir Huang Yun melintas lagi Aura menakutkannya terkunci pada Ghost Shadow saat dia berkata dengan dingin Ghost Shadow, jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini Huff, mari kita lihat apa yang anda punya Kata roh bayangan dingin, wajahnya garang Kemudian, dia berkata kepada pemuda itu Pergilah dulu Kembalilah dan lapor pada tuan-tuan Ya, pemuda itu segera terbang menjauh Desir, desir Huang Yun menyerang tanpa ragu-ragu Sosoknya berkedip dengan cepat Membentuk ratusan bayangan yang mengelilingi Ghost Shadow seperti sangkar Guihing melihat bayangan di sekelilingnya dengan ekspresi serius dan berpikir Huang Yun lebih kuat dariku Dia ingin menjebakku Boom-boom-boom Ghost Shadow menggunakan teknik gerakannya dan terus bertabrakan Namun, dia tidak bisa menghancurkan sangkar Huang Yun yang berbentuk manusia Ini dot ini adalah penghalang Ghost Shadow mau tidak mau membuka matanya lebar-lebar Itu benar Ghost Shadow, sekuat apapun teknik gerakanmu Kamu tidak akan bisa melarikan diri Suara halus Huang Yun terdengar Itu menusuk tulang dan membuat bulu kuduk berdiri Desir, desir Boom-boom-boom Off, off, off Bayangan Huang Yun tiba-tiba menyerang tanpa ampun Mereka begitu cepat hingga berubah menjadi garis hitam yang dengan ganas menyerang Ghost Shadow Kekuatan yang menakutkan membuat Ghost Shadow memuntahkan darah Bahkan serangan bayangannya lebih kuat dari serangan Ghost Shadow Apalagi jumlahnya ratusan Ghost Shadow tidak bisa mengelak sama sekali Di bawah serangan bayangan yang terus-menerus Ghost Shadow sudah terluka parah dan wajahnya pucat Berengsek Wajah Ghost Shadow yang pucat dan menyeramkan menatap Huang Yun Dia sangat tidak rela Selama aku bisa menjebakmu Aku bisa menghancurkanmu dengan satu tangan Huang Yun berkata dengan dingin Dia sama sekali tidak menaruh Ghost Shadow di matanya Huang Yun melambaikan tangannya Dan bayangannya menghilang Ghost Shadow yang terluka parah muncul di depan semua orang Seperti yang diharapkan dari kepala penguasa Kekuatannya sangat mengerikan Dia sudah setengah langkah menuju alam penguasa Kekuatan penguasa ilahi bintang tujuh bagaikan seekor semut di depan penguasa tertinggi Kepala Huang Yun tidak takut menyinggung penguasa Para ahli dari berbagai kekuatan memandang Huang Yun dengan mata penuh ketakutan dan rasa hormat Mereka semua tercengang oleh kekuatan ganas Huang Yun Presiden, bagaimana kita harus menghadapinya Huang Yun bertanya dengan hormat Menzentian berkata tanpa ampun Hadapi dia sesuai dengan aturan markas besar Patahkan lengan dan kakinya Mematahkan tangan dan kakinya terlalu mudah Dia mengabaikan presiden dan sesepuh markas besar Dia mengabaikan peraturan markas besar Orang sombong seperti itu seharusnya dilumpuhkan Suara dingin Feng Wu Chen terdengar Chen, Huang Yun buru-buru melihat ke bawah ke arah istana markas besar Semua orang melihat ke bawah ke istana Di bawah tatapan semua orang Feng Wu Chen perlahan naik ke udara Siapa bocah ini? Dia sangat tersembunyi Saya tidak dapat melihat fluktuasi energi apapun Apakah dia keturunan Dewa Naga? Perintah penguasa agung adalah melenyapkan orang ini Sepertinya beritanya benar Markas besar sudah berada di pihak bocah ini Orang ini seharusnya adalah Feng Wu Chen Keturunan Dewa Naga Para ahli dari berbagai kekuatan saling berbisik Mereka semua mengira pemuda ini adalah Feng Wu Chen Banyak faksi utama dari tujuh dunia ilahi Yang berada di bawah tujuh penguasa Mereka semua telah menerima perintah Untuk membunuh Feng Wu Chen secara diam-diam Feng Wu Chen Ekspresi Gu Ying menjadi lebih suram Saat dia menatap Feng Wu Chen Lumpuhkan kultifasinya Tapi selamatkan nyawanya Kata Feng Wu Chen dingin Iya, Chen Huang Yun berkata dengan hormat Dan melemparkan telapak tangannya Ke kepala Gu Ying tanpa ragu-ragu Rasa hormat Huang Yun mengejutkan Dan tidak percaya banyak kultifator yang hadir Siapa dia? Kepala Huang Yun sangat menghormatinya Kekuatan jiwa yang menakutkan itu Sepertinya berasal dari tubuhnya Tapi kenapa aku tidak bisa merasakan kekuatan jiwanya? Tak satupun dari para penggarap Faksi utama dari tujuh dunia ilahi Pernah melihat Feng Wu Chen sebelumnya Mereka tidak tahu siapa Feng Wu Chen Hanya faksi utama dari berbagai dunia yang mengetahuinya Huang Yun Anda berani melumpuhkan kultifasi saya Penguasa tidak akan memaafkanmu Gu Ying meraung panik Ledakan Of Huang Yun tidak menunjukkan belas kasihan Dan melemparkan telapak tangannya ke kepala Gu Ying Dengan ledakan Gu Ying memuntahkan setegup darah Budidaya Gu Ying dilumpuhkan secara paksa Dan kekuatan asal ilahi yang menakutkan dengan cepat menghilang Kepala Huang Yun benar-benar menyerang Kekuatan Gu Ying menghilang Semua orang terkejut Semua orang tercengang Tidak ada yang berani percaya bahwa Huang Yun Benar-benar berani melumpuhkan budidaya Gu Ying Bajingan Huang Yun Aku tidak akan memaafkanmu Gu Ying meraung marah Niat membunuhnya melonjak 2020 Gu Ying adalah orang kepercayaan dari Tetua Agung Kuil Utama Baren Cloud melumpuhkannya Bukankah itu merupakan tamparan Bagi wajah Tetua Agung Kuil Utama Bukankah itu terlalu berani Kultifasi Gu Ying benar-benar lumpuh Lautan Kinya hancur Semua meridiannya rusak Apakah markas besar menyatakan perang terhadap Kuil Utama Bahkan jika Gu Ying melanggar peraturan markas Mereka tidak harus begitu kejam Bukan Sekarang setelah mereka melumpuhkan budidaya Gu Ying Mereka pasti akan membuat marah Tetua Kuil Utama Pada saat itu Merchan City sedang gempar Semua orang panik Kamu yang memintanya Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain Feng Wu Chen berkata dengan dingin Memang benar Jika Gu Ying tidak melanggar peraturan markas Mengapa Baren Cloud akan menyerangnya Dia tidak memiliki kekuatan dan ingin pamer Tetapi dia tersambar petir Gu Ying menatap Feng Wu Chen dengan tatapan mematikan Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah Selama aku masih hidup Aku tidak akan membiarkanmu pergi Presiden Men telah mengatakan di depan semua orang bahwa Jika Anda membeli harta karun Anda harus menggunakannya untuk mengolahnya Tetapi Anda ingin pergi dengan bola ilahi penentang surga Anda jelas memprovokasi markas besar Karena kamu dari Kuil Utama Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di markas Melumpuhkan budidayamu sudah merupakan belas kasihan Feng Wu Chen berkata tanpa ekspresi Anda Gu Ying sangat marah hingga paru-parunya akan meledak Budidayanya lumpuh Bisa dibayangkan betapa marahnya dia Dia bahkan berpikir untuk menelan Feng Wu Chen hidup-hidup Kamu melanggar aturan Orb ilahi penentang surga menghilang di tanganmu Markas besar tidak perlu mengambil tanggung jawab apapun Ini masalahmu sendiri Aku akan mengambil 10 ribu harta karun Feng Wu Chen melanjutkan Wajah pucat Gu Ying menjadi semakin ganas Tapi dia tidak bisa berkata apa-apa Baren Cloud melepaskannya Gu Ying yang budidayanya lumpuh Segera tumbang Mendengar kata-kata tetua tamu Orb ilahi penentang surga disempurnakan olehnya Itu benar Selain tetua tamu Pak tua tidak bisa memikirkan orang lain Wajah lama penatuamu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan Jelas sekali Semua pakar top yang hadir dapat mendengarnya Dan mereka semua sangat terkejut Chen, tanpa divine orb yang menentang surga Bagaimana kita bisa membuktikan pengaruhnya kepada orang-orang yang hadir? Men Zhentian bertanya dengan cepat Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata Presiden Men, jangan panik Jika saya menghancurkan manik dewa yang menentang surga Tentu saja akan ada yang kedua Yang kedua Men Zhentian terkejut Dia berpikir dalam hati Apakah manik ilahi yang menentang surga begitu mudah untuk dimurnikan? Ini baru tiga hari Tuan muda Chen Apakah Anda sudah menyempurnakannya? Gu Moyun bertanya dengan heran Seperti yang diharapkan dari Tuan muda Chen Gu Mam Huang Yun dalam hati Aku tahu dia sudah siap Dengan membalikan telapak tangan Feng Wu Chen Mutiara ilahi yang menantang surga Memancarkan cahaya biru cemerlang muncul dari udara tipis Memancarkan energi murni dalam jumlah yang sangat besar Manik ilahi yang menentang surga Semua orang berseru Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Dia sebenarnya memiliki mutiara ilahi yang menentang surga Tunggu Dia memurnikan mutiara ilahi yang menentang surga Mata hantu bayangan membelalak Melihat ke arah kerumunan Feng Wu Chen berkata dengan lantang Bayangan hantu melanggar aturan Tawarannya tidak sah Penawar sebelumnya seharusnya adalah tetua agung dari sekte Fantasitei Mutiara ilahi yang menentang surga ini adalah sesuatu yang ditawar oleh bayangan hantu untukmu Grand Elder tidak perlu membayar jamu lagi Dengan itu, Feng Wu Chen melambaikan tangannya, dan mutiara ilahi yang menentang surga terbang langsung ke Elder Mo di bawah tatapan iri dari ratusan kultifator Terima kasih Elder Mo buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya Melihat semua orang yang hadir, Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, saya tahu bahwa semua orang ingin mengetahui efek mutiara ilahi yang menentang surga Hari ini, saya akan memperluas wawasan Anda, saya tidak akan mengecewakan Anda President Men, apakah ada orang dari kantor pusat yang mau mencobanya? Feng Wu Chen memandang Men Zhentian dan bertanya Kemudian, mutiara ilahi yang menentang surga muncul di tangannya Terkejut, kejutan yang luar biasa Men Zhentian, Gu Moyun, dan dua tetua lainnya tercengang saat itu juga Semua orang di tempat kejadian tercengang Mereka semua menatap mutiara ilahi yang menentang surga di tangan Feng Wu Chen dengan mata terbuka lebar Dalam sekejap, seluruh kamar dagang terdiam seolah semua orang menahan nafas Chen, aku bersedia mencoba Seluruh tempat itu sunyi senyap, tetapi akan selalu ada Kaisar Ilahi Bintang Enam yang berteriak dan terbang ke udara Bakatmu tidak buruk, ambillah dan kembangkan Feng Wu Chen tersenyum tipis dan langsung menyerahkan mutiara ilahi yang menentang surga kepada Kaisar Ilahi Bintang Enam Iya, Chen, Kaisar Ilahi Bintang Enam menelannya tanpa ragu-ragu dan segera duduk bersilah untuk berkultivasi Saat mutiara ilahi yang menentang surga memasuki tenggorokannya, itu segera berubah menjadi energi murni yang sangat besar dan menakutkan Dalam sekejap mata, tubuhnya membesar Kekuatan macam apa ini? Ini terlalu menakutkan Tubuhku tidak tahan lagi, Kaisar Ilahi Bintang Enam tampak sangat ketakutan Tidak perlu dimurnikan, langsung serap saja, Feng Wu Chen mengingatkannya Kaisar Ilahi Bintang Enam melakukan apa yang diperintahkan dan dengan gila-gilaan menyerap energi murni mutiara ilahi yang menentang surga Kultivasinya tiba-tiba melonjak Sangat cepat, kecepatan kultivasi macam apa ini? Kaisar Ilahi Bintang Enam terkejut dan ketakutan Detik berikutnya, semua orang tercengang melihat budidaya Kaisar Ilahi Bintang Enam melonjak pesat Budidaya Kaisar Ilahi Bintang Enam melonjak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang Kaisar Ilahi Bintang 7 Kaisar Ilahi Bintang 8 Kaisar Ilahi Bintang 9 Kaisar Ilahi Bintang 1 Di bawah pandangan semua orang, budidaya Kaisar Ilahi Bintang Enam melonjak ke alam bintang 4 dalam waktu singkat dan bahkan menerobos alam Kaisar Ilahi Apa, bagaimana ini mungkin? Wajah Menzentian berubah drastis dan bola matanya hampir rontok Kaisar Ilahi Bintang 1 Gumoyun, Siao Suang, dan para tetua lainnya gemetar ketakutan Mengejutkan, sangat mengejutkan Semua orang yang hadir, termasuk Menzentian dan pakar top lainnya, semuanya dalam kondisi vegetatif He he, jurus guru benar-benar brilian Dia mengejutkan mereka semua, embryo pedang mengirimkan suaranya dan tertawa Mutiara Ilahi yang menentang surga sudah cukup untuk membuat banyak penggarap di tujuh alam dewa menjadi gila Langkah guru sempurna, suara hormat datang dari mata dewa Feng Wuchen menyeringai dan berkata, orang tidak bisa menahan godaan Satu, Kaisar Ilahi Bintang 1 Aku, aku tidak melihat apa-apa, kan? Saya telah menembus alam Kaisar Ilahi Orang yang menerobos sangat bingung dan merasa seperti sedang bermimpi Sungguh sulit dipercaya Keheningan terpecahkan, dan jutaan penggarap di kamar dagang kota menjadi gempar Apa yang baru saja aku lihat? Dia menerobos alam Bintang 4 dalam sekejap Dia bahkan menerobos alam Kaisar Ilahi Ini terlalu menakutkan Ini terlalu menakutkan Apakah ini efek mengerikan dari Mutiara Ilahi yang menentang surga? Ini bahkan lebih menakutkan dari yang kita bayangkan Bintang 4 Dia menerobos alam Bintang 4 dalam sekejap Bukankah ini terlalu menantang surga? Apakah memang ada harta karun yang begitu menakutkan? Bagaimana ini mungkin? Aku pasti melihat sesuatu Ratusan kultifator yang hadir, termasuk yang mulia Semuanya terkejut dengan efek Mutiara Ilahi yang menentang surga Seluruh kota menjadi gempar, dan seruan mereka mencapai awan Harta karun yang menantang surga yang dapat meningkatkan budidaya Seseorang sebanyak 4 bintang dalam sekejap belum pernah terjadi sebelumnya Bahkan jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri Mereka lebih memilih percaya bahwa mereka sedang melihat sesuatu Daripada percaya bahwa Mutiara Ilahi yang menentang surga Memiliki efek yang begitu menakutkan Ini terlalu sulit dipercaya Efek dari Mutiara Ilahi yang menentang surga ini terlalu menakutkan Huang Yun berkata dengan linglung sambil melihat ke arah penjaga dari markas Terima kasih telah menonton!